Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Taukah anda bahwa cucu dan anak keturunan Rasulullah SAW yang masih ada hingga saat ini, mereka semuanya berasal dari keturunan putri beliau, yaitu Fatimah RA. Karena Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia dan pemimpin seluruh umat manusia, maka memiliki nasab yang bersambung kepada beliau adalah sebuah kemuliaan yang tidak diragukan lagi. Anak keturunan Fatimah RA pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dan para keturunan beliau dijuluki dengan Syed ataupun Syarif. Dimanakah anak keturunan beliau tersebut berada saat ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal hakikatnya mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau. Dan hal ini bukanlah merupakan hal yang baru. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan, baik untuk mendapatkan keuntungan materi maupun untuk mencari kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah SAW, maka kita akan membahas tentang anak-anak beliau. Putera Rasulullah SAW semuanya telah diwafatkan oleh Allah SWT ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang tersisa adalah cucu beliau yaitu Hassan dan Hussein. Mereka berdua adalah putera dari Ali bin Abi Talib RA sepupu Rasulullah SAW dengan puteri beliau, Fatimah RA. Anak keturunan Fatimah RA pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulamak menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Di antara yang menjadi landasan hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, Fatimah merupakan bagian dari darah dagingku. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang cucu beliau yaitu Al-Hasan dengan sabda beliau, Inna benih hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid yang mulia. Dimana beliau menyebutkan cucu beliau dengan panggilan anakku. Kemudian dari keturunan Hussein yang tersisa hanyalah Ali Zainal Abidin. Dan Ali bin Hussein RA merupakan satu-satunya dari keturunan Rasulullah SAW yang selamat dari peristiwa Karbala. Dan dari anak keturunan beliulah tersambung nasab Rasulullah SAW hingga saat ini melalui jalur Hussein. Maka perlu anda ketahui bahwa siapapun yang bernasab kepada Hussein RA hingga hari ini merupakan keturunan dari Ali bin Hussein RA. Sementara dari keturunan Hassan ada dua orang anak yaitu Hassan Al-Musanna dan Zaid Al-Ablaj. Dan dari ketiga orang inilah keturunan Rasulullah SAW ada hingga saat ini yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah ahlul bayi, para sayyid dan syarif yang dikenal nama-nama mereka serta tercatat nasab mereka hingga sampai ke Rasulullah SAW. Ketika terlahir seorang bayi dari kalangan syarif, namanya akan dicatat dan ditulis nasabnya hingga sampai ke Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa bahar keturunan Rasulullah SAW menempati kedudukan yang tinggi. Ketika masa dawulah Mamalik, terdapat sebuah jabatan yang disebut sebagai Naqibul Ashraf, yang mana jabatan tersebut merupakan ketua dari para syarif keturunan Rasulullah SAW. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hak dan keistimewaan bagi mereka, baik dari sisi sosial maupun politik. Di antara keistimewaan khusus yang diberikan kepada para syarif di masa dinasti Usmani adalah pembebasan pajak dan terbebasnya mereka dari tuntutan biasa. Ketika terjadi pengaduan hukum terhadap salah satu syarif, maka Naqibul Ashraf lah yang akan menghakimi aduan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Naqibul Ashraf juga lah yang bertanggung jawab dalam menjaga rantai nasab keturunan Rasulullah SAW. Kantor Naqibul Ashraf berada di ibu kota dinasti Usmani dan kedudukan ini selalu ada di tiap masa pemerintahan Usmani. Jabatan Naqibul Ashraf ini juga bertugas untuk mencatat setiap kelahiran baru dari keturunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, diakini bahwa kebanyakan dari para syarif keturunan Rasulullah SAW berada di Turki saat ini selain juga banyak yang menyebar di berbagai belahan negeri muslim. Julukan Sayyid dan Syarif keturunan Rasulullah SAW didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Hasan dan Hussein di mana beliau bersabda Al-Hasan dan Hussein adalah dua sayid atau pemuka para pemuda penghuni surga. Ada pun julukan syarif yang berarti mulia disebutkan karena mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW yang mulia. Tidak setiap orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW adalah seorang wali Allah yang taat beribadah. Tapi ada di antara mereka yang merupakan orang-orang salih sebagaimana juga ada yang merupakan orang-orang fajir. Ketika seseorang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW hal tersebut merupakan sebuah kemuliaan. Tetapi setiap orang akan bertemu dengan Allah SWT di hari kiamat hanya dengan amal ibadahnya bukan dengan nasabnya. Dan setiap orang dari kita akan diukur baik buruknya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui juga bahwa memiliki nasab yang mulia ini tidak akan mendatangkan manfaat baginya jika dia adalah orang yang fajir. Dan seorang muslim bisa saja merupakan hamba yang taat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT padahal dia tidak memiliki nasab kepada Rasulullah SAW. Yang harus diusahakan oleh setiap muslim adalah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Sedangkan nasab yang mulia tersebut bukan merupakan wenang manusia tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh Allah SWT yang dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan orang yang memilikinya pun tidak memiliki keutamaan lebih di akhirat hanya karena dia memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Termasuk hal yang penting adalah kita sepatutnya tahu siapa saja yang merupakan keturunan Rasulullah SAW agar kita dapat menunaikan hak-hak mereka. Yang mana diantara hak-hak yang harus ditunaikan kepada para keturunan Rasulullah SAW adalah dengan mencintai mereka dan memuliakan mereka dengan niat untuk memuliakan ayah mereka yaitu Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh untuk mengulutuskan mereka ataupun menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang masum dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sebagai mana juga kehususan yang ada pada keturunan Rasulullah SAW bahwa mereka tidak boleh untuk diberikan zakat atau sedekah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.